Intro Salam sejahtera, saya Mario Pala Horas, berkah dalam, saya Romesko Purban Kembali lagi bersama kami di Warta Paroki Berita 2 edisi 2 Minggu keempat Maret 2020 Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya Karena dalam waktu satu bulan terakhir ini Liputan Warta Paroki tidak tayang Hal ini karena tim Warta Paroki sibuk menghadapi masalah yang kami hadapi untuk saat ini Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 Saat ini perayaan ekaristi ditiadakan Hal itu sesuai dengan keputusan uskup-kuskupan pangkal pinang Sebagai alternatif, silakan saudara-saudari menyaksikan perayaan ekaristi secara online Di channel youtube Komsos Kuskupan Pangkal Pinang Atau di channel youtube Paroki Santo Yosef jika tersedia Paroki Santo Yosef, Tanjung Balikarimun, Provinsi Kepulmeriau Kuskupan Pangkal Pinang menyelenggarakan perayaan ekaristi Rabu Abu 26 Februari Perayaan ekaristi diadakan di gereja wilayah hati Kudus Yesus Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun Hal itu disebabkan gereja Paroki Santo Yosef saat ini sedang dalam proses pembangunan Atau Renovasi Total Jangan lupa beronasi klik link di sudut kiri video ini Perayaan ekaristi tersebut dipimpin oleh Pastor Paroki RD Cristiano Widodo Dan didampingi oleh Pastor Rekan RD Marcel Gabriel Apa pesan Pastor Paroki dalam perayaan ekaristi Rabu Abu tersebut? Saksikan liputannya untuk kita semua Paroki Santo Yosef Tanjung Balikarimun, Provinsi Kepulmeriau Kuskupan Pangkal Pinang menyelenggarakan perayaan ekaristi Rabu Abu Pada hari Rabu 26 Februari 2020 pukul 18.00 WIB Umat Paroki Santo Yosef menumpang di gereja wilayah Stasi Hati Kudus Yesus Sebati Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing Dalam perayaan ekaristi Rabu Abu kali ini Hal itu disebabkan gereja Paroki Santo Yosef saat ini sedang dalam proses pembangunan Umat yang biasa beribadah di gereja Paroki Santo Yosef Bukan kali ini saja harus bergabung beribadah di wilayah gereja Sebati Namun sejak tahun 2019 lalu Umat Katolik yang hadir dalam perayaan ekaristi itu diperkirakan mencapai seribu orang lebih Gereja wilayah Hati Kudus Sebati ini diperkirakan hanya dapat menampung maksimal 700 hingga 800 orang Sementara umat tampak memenuhi sisi kiri di luar bangunan gereja dan di halaman pintu masuk gereja Walaupun di tengah-tengah masalah yang dihadapi gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun Umat tetap kesyuk mengikuti perayaan ekaristi Baik orang dewasa bahkan anak-anak Perayaan ekaristi tersebut dipimpin Pasar Paroki R.D. Cristiano Widodo Dan didampingi Pastor Tamu R.D. Marcel Gabriel Yang pernah menjabat sebagai Pasar Paroki di Paroki Santo Yosef Periode 1 Juni 1998 hingga 31 Desember 2004 lalu Dalam kotbahnya Pasar Paroki R.D. Cristiano Widodo Yang akrab di Sapa Romo Chris itu mengatakan Dalam berpuasa harus disertai hati yang penuh sukacita Menerima kesalahan dengan rendah hati Memohon pengampunan dan bukan hanya meratapi dosa-dosa Selanjutnya lagi memasuki hari Prapaskah bukan hanya umat Katolik di Karimun Tapi juga seluruh umat Katolik di alam semesta Berikut kotbah lengkap Pasar Paroki Romo Chris Sudah mulai puasa tadi pagi Sudah Jangan puasa senyum ya Puasa tantang kita Harus disertai dengan hati yang penuh sukacita Setuju? Oleh karena itu dikatakan Jangan muram mukamu Nah lihatlah sebelah kanan kirinya Apakah mukanya muram Kalau puasa Masih bisa tersenyum Sudara-sudariku yang terkasih Hari ini Kita Gereja Katolik Bukan hanya di Karimun Tapi Gereja Katolik semesta Merayakan Hari Raya Rabu-Abu Artinya kita memulai Masa Prapaskah kita Masa yang ditandai oleh puasa dan pantang Masa yang ditandai semakin kita berdoa Semakin kita beramal Sudara-sudariku yang terkasih Selalu ada Masa Dimana kita harus mengingat kembali Siapa kita Dan Gereja menawarkan itu setiap tahun Seperti seorang yang rindu Memiliki waktu untuk pulang ke kampungnya Seperti seorang pesiara Yang terus berjalan Bersama dengan Tuhan Dan rindu sampai kepada Tuhan Sebagai pribadi Tujuan pesiarahan hidup kita Dan itulah sejatinya Rabu-Abu Dan masa Prapaskah Menjadi saat Menjadi momentum Yang harus kita sadari Yang kita kehendaki Yang kita syukuri Sebagai saat indah untuk mengenal Lebih dalam siapa dia Siapa Tuhan bagi kita Tetapi juga Siapa diri kita Karena seringkali Kita tidak mengenal Siapa diri kita Siapa Allah bagi kita Suatu pertanyaan yang juga ditawarkan Ketika kita memulai puasa kita Dia adalah Bapak Yang menciptakan kita Secitra dengannya Bukan yang berbeda dengan kita Tetapi secitra kita dengannya Dia menjadikan kita Begitu istimewa Juga dengan kelemahan Kelemahan kita Kita bukan manusia super Kita istimewa juga dengan kelemahan kita Dengan keunikan Dengan potensi-potensi yang luar biasa Yang ditanamkan dalam kehidupan kita Kita dijadikannya Dengan cara yang luar biasa Maka Tuhan itu sebenarnya Menghendaki kita Menjadi alat di tangannya Dalam bacaan tadi kita dengarkan Dalam kitab YOL dikatakan Bahwa salah satu kualitas Allah adalah Allah yang pengasih Allah yang penyayang Bukan hanya itu Allah yang panjang sabar Dan berlimpah kasih setianya Sudara-sudari Artinya Kualitas Allah itu Adalah juga Kualitas kita Kita secitra dengannya Meskipun kita terbatas Kualitas ini terlihat dengan jelas Juga ketika kita berani Menerima kesalahan kita Ada orang Yang tidak bisa Menerima kesalahannya Kita diajak juga Dalam masa Prapaskah ini Dengan rendah hati Menerima kesalahan kita Dengan rendah hati Kemudian Memohon pengampunan Bukan hanya sekedar Meratapi dosa-dosa kita Bukan hanya sekedar Meratapi kesalahan-kesalahan kita Tetapi mari kita bergerak Kita mohon rahmat pengampunan Dari Tuhan Dan kemudian Sewajarnya Sepantasnya Ketika kita mohon Rahmat pengampunan Tuhan Mari kita juga memberikan Pengampunan Kepada Sesama kita Kita diajak Untuk tidak egois Dalam kehidupan ini Secara rohani Di sisi Yang satu Kita begitu Mohon Rahmat pengampunan Tuhan Tetapi seringkali kontras Di sisi yang lain Kita begitu sulit Mengampuni Orang lain Kita begitu sulit Memaafkan Orang lain Karena standarnya Adalah Benar Dan Salah Tuhan Tidak pernah Memakai standar Demikian Karena Kalau Tuhan Memakai standar Benar Dan Salah Tidak ada Yang di surga Benar kan Karena setiap hari Kita ini Berdosa Surga Diciptakan Karena kita Diajak Untuk melihat Kerahiman Tuhan Yang begitu Luar biasa Yang panjang Sabar Di sana Dikatakan Berlimpah Kasih Setianya Bertobat Mengampuni Diampuni Adalah Suatu Kualitas Yang harus Kita lakukan Lebih Banyak Pada Masa Prapaskat Kiranya Komunio Ini Akan Terjadi Kalau kita Mau Mengampuni Kalau kita Lebih Mengagumkan Martabat Diri kita Harga Diri kita Sudara-sudari Kita gak bisa Mengampuni Injil Pada hari Rabu-abu Mengajak Kita Untuk Senantiasa Mengajar Hati Mengajar Budi Dan Perilaku Kita Menjadi Semakin Tulus Dan Bersih Semakin Orang Tulus Dan Bersih Orang Semakin Menampakkan Aura Kegembiraan Dalam Situasi Sulit Orang Masih Memiliki Batin Yang Penuh Sukacita Bagaimana Kebahagiaan Tidak Terenggut Dengan Kepanikan Dunia Dengan Penderitaan Dunia Sudara-sudari Kita Diajak Demikian Menjadi Semakin Tulus Semakin Bersih Juga Yaitu Dengan Melakukan Sedekah Dengan Amal Kita Dengan Doa Kita Dengan Puasa Kita Inilah Pengajaran Dan Pelajaran Yang Ingin Disampaikan Dalam Masa Prapaskat Ini Mari Kita Berdoa Dengan Tulus Maka Kita Sedang Membersihkan Diri Kita Dengan Ketulusan Membantu Orang Juga Dengan Hati Yang Tulus Maka Kita Sedang Mendidik Diri Kita Untuk Sabar Untuk Menjadi Lebih Rendah Hati Berpuasa Dengan Sikap Batin Yang Benar Maka Kita Sedang Menuntun Hidup Kita Pada Jalan Kebenaran Mengapa Demikian Pertanyaannya Allah Sabda Dan Perbuatannya Adalah Satu Dan Itulah Sinkron Di Dalam Kehidupan Kita Adalah Gambaran Allah Saudara Saudari Maka Kita Harus Satu Dengan Dia Apapun Yang Kita Lakukan Haruslah Menggambarkan Pribadi Allah Memuliakan Dia Mendekatkan Kita Kepadanya Apapun Yang Kita Lakukan Bukan Mengatakan Kita Bisa Tetapi Menegaskan Bahwa Memang Itulah Yang Seharusnya Kita Lakukan Saudara Saudari Bapak Uskup Juga Dalam Surat Gembalanya Mengatakan Berkorban Berbagi Demi Terwujudnya Kumunio Semoga Semangat Demikian Menjadi Milik Kita Dalam Pergumulan Batin Kita Dalam Perenungan Kita Di Masa Prapaskah Ini Semoga Dahi Kita Yang Akan Ditandai Yang Akan Ditaburkan Dengan Abu Juga Menjadi Sikap Batin Kita Untuk Bertobat Semoga Kita Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Dekat Dengan Sesama Kita Mari Kita Hening Senak Kita Mohon Rahmat Agar Masa Pantang Dan Puasa Ini Sungguh Kita Lalui Juga Dengan Batin Yang Penuh Sukacita Menempatnya Pandemi Virus Corona Atau COVID-19 Di Negeri Kita Yang Tercinta Ini Bapak Uskup Kuskupan Pangkal Pinang Monsinyur Profesor Dr. Adriana Sunarko FM Menyediakan Perayaan Ekaristi Dan Kegiatan Pasoran Lainnya Di Seluruh Wilayah Kuskupan Pangkal Pinang Mencakup Provinsi Klon Riau Provinsi Bangka Belitung Dan Hal Hal tersebut Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 029 Garis Miring A Titik 1B Garis Miring 3 Garis Miring 2020 Tentang Sikap Dan Langkah Konkret Kuskupan Pangkal Pinang Terhadap Upaya Bersama Mencegah Penularan Virus COVID-19 Atau Corona Untuk Alternatif Silahkan Ikuti Perayaan Ekaristi Secara Online Atau Streaming Di Channel Youtube Komsos Kuskupan Pangkal Pinang Atau Channel Youtube Paroki Ini Jika Tersedia Sikap Dura Jika Loo Tersedia Odis Kuskupan Pilot Kuskupan Tool G Levез Organis Kuskupan R Bol Z setelah perayaan ekaristi selesai pasal paroki Erdi Kristiyono Widodo dalam wawancaranya dengan wartawan tim warta paroki mengatakan dirinya bergembira dengan banyaknya umat yang hadir dalam perayaan ekaristi Rabu-Abu itu ia juga berpesan agar seluruh umat dapat saling menerima memaafkan dan mengampuni ya sore hari ini bisa Rabu-Abu yang menandai awal masa prapaskah kita umat tahun ini begitu banyak ya ini menandai juga sebenarnya kegembiraan untuk masuk dalam masa pertobatan makna Rabu-Abu adalah tanda bahwa kita umat gereja katolik semesta kita ingin masuk dalam suasana pertobatan Abu ditandai ke dalam diri kita dalam kehidupan kita agar kita masuk dalam suasana tobat merendahkan diri kita di hadapan Tuhan agar kita semakin rendah hati juga di dalam kehidupan ini juga terhadap sesama semakin bisa menerima semakin saling memaafkan saling mengampuni sehingga sungguh kita dibawa dalam suasana agar kita memiliki hati yang penuh kedamaian semakin kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan siapa kita juga di hadapan sama kita dan semakin kita mengenal diri kita demikian liputan Warta Paroki kali ini reporter Jordan Junior kameramen Mario Pala undur diri sampai jumpa di Warta Paroki berikutnya Kristus memberkati kita demikian Warta Paroki berikutnya demikian Warta Paroki berita kedua edisi kedua minggu keempat Maret 2020 saya Mario Pala saya Romesko Purbang kami undur diri dan sampai jumpa dalam edisi Warta Paroki berikutnya Kristus memberkati kita semua motor ini motor ini social distancing ini lockdown iya harusnya mereka di rumah saling terkortasi sampai jumpa dari